Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel channel yang selalu membahas informasi terkait p3k guru cpns tips dan triks komputer jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting terkait guru yang mengisi formasi p3k guru disini kami mencoba membahas terkait penamaan dokumen hasil scan untuk pemberkasan p3k guru hasil selkom tahap yang pertama tapi dengan catatan melalui konten ini kami tetap menginformasikan kepada teman-teman bahwasannya disini teman-teman harus perhatikan bahwasannya tetap koordinasi dengan BKD bahwasannya video yang kami tampilkan disini adalah informasi secara umum tentunya informasi yang tervalid dan terpercaya tentunya tetap dari BKD instansi teman-teman ya karena terkadang dari antar BKD itu sendiri terkadang ada semacam persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan guru honor sekalian makanya disini tertulis di sebelah kiri atas thumbnail konten ini catatan tetap koordinasi dengan BKD oke teman-teman ya tanpa berbahasa basi lagi kita langsung saja ke informasinya disini teman-teman silahkan pahami bahwasannya penamaan dokumen hasil scan untuk pemberkasan p3k guru hasil selkom tahap yang pertama disini ada beberapa dokumen disini yang pertama pas foto terbaru latar belakang merah itu nama file hasil pindahian atau scanningnya teman-teman perhatikan disini ditulis foto huruf besar semua ya foto p3k tanpa spasi kemudian garis pendatar ke bawah atau noma peserta kemudian kalau scan ijazah asli bukan legalisir scan harus berwarna bukan scan hitam putih nah itu aturannya ya jadi kalau teman-teman scan ijazah asli berarti itu bukan legalisir berarti harus asli ya scan harus berwarna bukan scan hitam putih nah disini tulisannya seperti ini diperhatikan teman-teman ya seperti ini kemudian jenis file nya itu adalah pdf maksudnya tulisannya seperti ini adalah nama file pada saat terscan nah jadi nama file pada saat teman-teman scan kemudian terkait dengan apa namanya batas maksimal ukuran file untuk pas foto terbaru latar belakang merah itu 500kb ya sesuai dengan aturan di SSCISN kemudian kalau scan ijazah asli itu 1000kb atau 1mb atau sesuaikan saja dengan yang ada di juknis SSCISN kemudian yang ketiga adalah transcript nilai asli itu wajib bukan legalisir kemudian scan harus berwarna bukan scan hitam putih tulisannya seperti ini pin hasil penamaan di hasil file scan nya seperti ini teman-teman ya kemudian jenis file nya juga adalah pdf 1000mb sesuai dengan SSCISN kemudian scan daftar riwayat hidup DRH asli dibubuhi matrei yang cukup dan ditanda tangani tulisannya seperti ini hasil file nya nama file nya seperti ini DRH nomor peserta perhatikan saja pdf kemudian untuk ukuran file nya itu adalah 1000kb atau 1mb atau diteliti lagi melalui juknis SSCISN seperti itu kemudian yang kelima adalah scan surat pernyata 5 poin asli wajib diketik komputer dibubuhi matrei yang cukup ditanda tangani kemudian nama file hasil pindahnya seperti ini jenis file nya pdf kemudian batas maksimal ukuran file itu adalah 1000kb 1mb atau sesuai dengan juknis SSCISN seperti itu teman-teman ya kemudian di poin ke enam itu adalah scan surat keterangan catatan kepolisian asli bukan legalisir scan harus berwarna bukan scan hitam putih nah jadi hasil pindahnya atau nama file nya seperti ini kemudian jenis file nya pdf kemudian 1000kb atau sesuai dengan juknis SSCISN jadi tetap teman-teman perhatikan juknis SSCISN seperti itu kemudian yang ke tujuh adalah scan surat keterangan sehat jasmadi dan surat keterangan sehat rohani nah tulisannya seperti ini nama file nya seperti ini pdf 1000kb atau 1mb oke nah sekarang kita coba cek lagi informasi penting lainnya terkait penamaan dokumen nah disini teman-teman perhatikan ya penama dokumennya seperti ini tipe file nya sama ya surat lamaran lamaran nama penulisan file ini seperti ini ini ukuran file nya oke kita lanjut lagi teman-teman ya nah disini sekedar tambahan bagi teman-teman yang ingin mengurus pembuatan SKCK baru jadi bagi yang ingin mengurus SKCK baru sebagai salah satu persyaratan pemberkasan penetapan NIP 3K Guru tahun 2021 disini beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi yang pertama itu adalah surat pengantar dari polsek setempat kemudian fotokopi KTP kemudian fotokopi KK fotokopi akte kelahiran fotokopi ijazah terakhir fotokopi kartu vaksin pertama dan kedua dan foto latar merah 4 lembar ukuran 4x6 jadi ini ada persyaratan tambahan ya yaitu fotokopi kartu vaksin pertama dan kedua namun disini saya berikan catatan catatan ini disesuaikan dengan instansi masing-masing di daerah karena bisa jadi persyaratan pembuatan SKCKnya itu ada perbedaan di setiap daerah tapi ini adalah informasi secara umumnya teman-teman ya nah untuk lebih jelasin nanti teman-teman silakan bertanya di polres instansinya masing-masing kemudian foto latar merah 4 lembar ukuran 4x6 seperti itu ya jadi ini untuk persyaratan pembuatan SKCK baru jadi ini ada tambahan syarat yaitu fotokopi kartu vaksin pertama dan kedua seperti itu ya oke kita lanjut lagi nah sekarang untuk perpanjangan SKCK jadi yang tadi itu bagi yang ingin membuat baru tapi kalau ingin memperpanjang SKCK karena memiliki SKCK sebelumnya maka teman-teman wajib memenuhi persyaratan ini yang pertama lampirkan SKCK lama masa berlaku tahun 2020-2021 kemudian teman-teman siapkan fotokopi KTP fotokopi kartu keluarga fotokopi kartu vaksin pertama dan kedua dan foto latar merah 3 lembar ukuran 4x6 nah disini ada catatan dari kepolisian bagi pemohon yang masa berlaku SKCKnya 2020 kebawah harus memenuhi persyaratan pembuatan SKCK baru nah seperti itu ya catatan dari kepolisian seperti itu nah oke kita coba lanjut lagi nah disini teman-teman perhatikan terkait dengan penamaan dokumen hasil scan dan batas maksimal ukuran file untuk pemberkasan P3K Guru hasil selkom tahap 1-2 catatan penting yang perlu dipahami oleh setiap peserta yang melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan nomor induk P3K Guru adalah sebagai berikut bahwasannya ini persyaratannya surat lamaran aslin ditujukan kepada Bupati Wali Kota Gubernur dapat ketik komputer ataupun ditulis tangan menggunakan tinta hitam ukuran kertas bebas dapat menggunakan kertas folio dan lainnya disini teman-teman bisa mendownload filenya ya seperti itu namun sekali lagi catatan itu disesuaikan dengan instansi yang masing-masing disesuaikan dengan instansinya jangan sampai ada perbedaan seperti itu ya tetap mengikuti apa yang diberikan panduan oleh instansi masing-masing nah ini teman-teman perhatikan ya ini persyaratannya oke silahkan teman-teman baca ya oke ini daftar rewet hidup juga ada nah disini untuk mendownload jukunis pengisian diran seperti ini teman-teman bisa download melalui link ini oke teman-teman ya mungkin cukup sampai disini videonya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.